Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Pengisian perangkat Desa Sundul Parang Magetan diduga curang karena ada salah satu peserta yang awalnya tidak lulus ujian komputer, namun bisa lulus. Warga pun melaporkan ke Dinas PMD Magetan. Sejumlah warga Desa Sundul Kejamatan Parang Kabupaten Magetan mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PMD Magetan pada seninsian. Mereka melaporkan dugaan kecurangan pengisian perangkat Desa Sundul yang digelar beberapa waktu lalu. Namun mereka tidak bisa menemui Kepala Dinas PMD atau lainnya, sehingga mereka hanya menyampaikan aduannya melalui surat tertulis. Salah satu pelapor Marko mengatakan dugaan kecurangan ketika salah satu peserta ujian pengisian perangkat tidak lulus ujian komputer, namun tiba-tiba dinyatakan lulus, sehingga bisa mengikuti tes selanjutnya dan dinyatakan lulus. Ia meminta agar pengisian perangkat Desa diulang dan kepanitian diganti secara keseluruhan. Kami untuk menghasilkan permasalahan di Desa Sundul tentang penjaringan perangkat Desa, dan ada indikasi kecurangan. Kecurangannya apa itu Pak? Kecurangannya di komputer itu, di situ sudah ada keluar tidak lulus, dari urut nomor sekian itu, sepuluh itu bisa menjadi lulus. Nah kami mempertanyakan itu, kenapa bisa jadi seperti itu, ada apa? Kalau tuntutannya apa ini Pak? Tuntutannya kami pengennya diadakan ujian ulang, dari awal, penjaringan ulang dari awal, start dari awal, dan panitia kalau bisa diganti semua. Sementara itu, Dinas PMD Magetan belum bisa dikonfirmasi terkait adanya pengaduan masyarakat tersebut. M. Ramzi, JTV Magetan